Intro Halo sahabat youtube, salam cerdas Nah kembali lagi di channel youtube saya Saya doakan untuk teman-teman semua selalu diberikan kesehatan Kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan Redford Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Redford Nah saat ini sudah bisa withdraw Tapi withdraw yang dilakukan harus mengisi kembali USDT Jadi bukan dari hasil REDT yang saat ini dikunci Nah saya banyak melihat bahwa Ternyata di grup signal Redford ada yang mengirimkan screenshot ke saya Ternyata disitu banyak teman-teman youtuber yang dilaporkan karena mungkin menjelek-jelekkan Redford Saya melihat dari segi regulasi Regulasi yang ada saat ini menyatakan bahwa Redford merupakan entitas ilegal Dan itu bukan dari kami youtuber tapi dari SWI atau pemerintah Oke teman-teman kenapa sih selalu saya katakan bahwa sampai dengan saat ini Saya masih meyakini bahwa Redford merupakan atau terindikasi masih berskema ponsi Ada yang mengatakan begini bang apa beda dengan Binance Binance kan juga itu ilegal Benar saya tidak merekomendasikan Binance untuk teman-teman juga Binance di Indonesia masih ilegal kenapa? Karena belum terkait di regulator Tapi perbedaan Binance dan Redford itu sangat jauh Kenapa saya katakan sangat jauh? Kalau Binance teman-teman tidak ada pembekuan yang namanya aset Seperti produk Binance itu adalah BNB Saya tidak pernah mendapati bahwa Binance itu ketika melakukan maintenance Dia menahan withdraw orang tidak pernah Jadi diinformasikan atau diumumkan bahwa ada perbaikan atau ada maintenance Tapi setelah itu withdraw tetap masuk Itu di Binance Kita lanjut ke Redford Nah kenapa saya katakan masih ada terindikasi berskema ponsi? Karena teman-teman lihat di chart dari Redford Chart dari Redford ini ternyata di Coin Cap Market saya sudah bahas ya Itu kan tidak ada Tapi kenapa pergerakan harga dari REDT ini selalu naik ataupun ada turun? Nah konsep trading itu teman-teman adalah Ketika kita banyak deposit atau membeli aset digital Maka aset digital itu akan naik Nah ketika kita menarik aset tersebut Maka aset digital itu akan fluktuatif akan turun Nah pertanyaannya Coin REDT hanya berada di Redford Tidak ada pergerakan pembelian atau penjualan saat ini Karena banyak member yang menahan Karena belum ada withdraw Belum dibuka withdraw untuk REDT Tapi kenapa harga REDT terus menanjak? Nah ini kan jadi pertanyaan Nah ini bisa terjadi kalau aplikasi tersebut berskema ponsi Atau terindikasi berskema ponsi Karena yang mengatur itu adalah manajemennya sendiri Nah itulah perbedaannya teman-teman Lalu disini kita akan melihat nih Ada yang bertanya terkait dengan Apakah tanggal 17 ini REDT sudah bisa di withdraw atau sudah bisa dijual? Ya paling utamanya itu adalah sudah bisa di withdraw Nah saya dapat screenshot whatsapp teman-teman ya Nah disini ada pertanyaan Arti buka kunci dapat dijual atau gimana? Nah ini jawaban dari Redford Tunggu pengumuman terbaru Tidak akan bisa dijual lagi artinya Itu pertanyaannya ya teman-teman Kalau harus tunggu pengumuman terbaru lagi Jawabannya atau balasannya Tunggu pengumuman terbaru Ditanyakan lagi Akan ada penguncian lagi artinya atau bagaimana? Biar kami jelas Nah dijawab lagi Tunggu pengumuman terbaru Artinya tanggal 17 belum ada kepastian Dan apakah REDT bisa dijual atau tidak Nah inilah yang saya katakan bahwa terindikasi Berskema ponzi Nah di grup signal trading Redford Disini Nah di grup signal trading Redford Ada pengumuman nih terbaru Nah saya ambil yang ini teman-teman ya Jika Anda semua memilih untuk menjual REDT Saya dapat menjamin bahwa semua waktu dan usaha Anda akan sia-sia Tidak ada yang akan menghasilkan uang dan kemungkinan besar akan kehilangan uang Artinya ketika saya korelasikan dengan tanggal 17 nanti Belum tentu ada penjualan atau withdraw untuk REDT bisa dibuka Karena begini teman-teman Kalau tidak ada member baru yang bergabung Bagaimana cara manajemen Redford untuk membayar member-member Karena kan seperti saya katakan bahwa Sistem ini adalah sistem yang berskema ponzi Lebih jelasnya teman-teman kita akan baca pengumuman dari Redford Seperti ini ya Judulnya ini serangan berat 3 plus 3 Gratitude rewarding program Dari Redford exchange diluncurkan secara resmi Nah ini pengumumannya teman-teman Untuk merayakan katanya keberhasilan penyelesaian merger dan akusi Redford Yang bernilai 3 kali lipat Kami akan memberikan kembali dukungan dan pengakuan dari mayoritas pengguna investasi Program hadiah syukur 3 plus 3 Selama 15 hari pada 11 Oktober 2022 Nah kita baca ini di poin 2 Tanggal hadiah Dalam waktu 24 jam setelah pengguna yang diundang menyelesaikan pendaftaran Dan mengisi ulang dana Jadi acaranya itu adalah bagaimana Kamu wajib membawa pengguna baru Nah skema yang dilakukan saat ini adalah Seperti Redford ini baru lagi Kenapa? Karena RADT kan dikunci tidak bisa di withdraw atau dijual Nah sehingga Mereka menekankan bahwa Kalian harus membawa member baru Nah kalau di trading-trading yang resmi Itu tidak diharuskan anda membawa member baru Seperti Binance teman-teman ya Di Binance walaupun di Indonesia sendiri ilegal Tapi di luar kan mereka punya regulasi Atau teraftar di regulator Dan Binance itu tidak ada di MSB Hanya Redford yang ada di MSB Jadi saya katakan bahwa MSB bukan merupakan regulator Tapi seperti PSE Nah di Binance Teman-teman itu kalau trading Itu teman-teman yang trading Dan teman-teman harus bisa membaca Mungkin ada pergerakan ekonomi Ada sentimen ekonomi dari luar Sehingga menyebabkan ada penurunan Kenapa? Ketika ada sentimen ekonomi dari luar Ketika ada gejolak ekonomi global Maka para investor akan menarik uang Dan disitulah akan terjadi penurunan poin Berbeda dengan Redford ini Dan saya baru dapati di Redford Trading itu mengikuti instruksi admin Jadi admin yang bisa menentukan Kapan naik, kapan turun Nah itu sesuatu yang agak keliru ya Kalau di dunia trading Nah disini dikatakan Setoran minimum 50 USDT Diselesaikan untuk pertama kalinya Akan dikeluarkan jika lebih rendah dari persyaratan Nah daftarkan anggota yang belum diisi sebelum acara Dan selesaikan isi ulang selama acara Dan baik pengundang maupun yang diundang Bisa mendapatkan hadiah Jadi ada hadiah yang katanya akan diberikan oleh Redford ini Jadi pada intinya kita diharuskan untuk mencari orang lagi Nah sebenarnya itu yang saya selalu katakan bahwa Kalau namanya trading Ya kita yang harus trading sendiri Tidak ada dikatakan bahwa harus mencari orang lagi Nah inilah yang saya selalu himbau bahwa Teman-teman disini harus tetap mawas diri Harus tetap waspada Harus tetap berhati-hati Karena tidak ada yang namanya uang dingin dan uang panas Semua uang itu kita butuhkan Kalau hanya kita berikan kepada skamer Lebih baik kita sudah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan Jadi saya hanya memberikan edukasi kepada anda semua Untuk pilihan mau bergabung atau tidak Itu adalah pilihan anda semua Jadi di tanggal 17 nanti Belum tentu akan bisa withdraw Kita akan melihat nih Apa pengumuman selanjutnya Karena Kalau tidak ada yang bergabung baru Dan kalau seandainya WDREDT dibuka Dan seluruh withdraw Mereka tidak akan bisa bayar Karena Saya katakan bahwa bisnis ini Terindikasi berskema ponzi Semoga video kali ini bisa bermanfaat Thank you Terima kasih